Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPR RI berlangsung recup pada Senin Siang. Mahasiswa yang berdemonstrasi bentrok dengan aparat keamanan. Polisi pun menembakkan water cannon ke arah demonstran. Dikutip dari tribunews.com, masa aksi dari aliran badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI dan serikat mahasiswa lainnya mulai gelar orasi di depan gedung DPR RI. Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada hari Senin. Mahasiswa yang terpantau jumlahnya sekitar seribu orang ini mulai menggelar aksi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelum menggelar aksi, mereka melakukan long march yang diketahui mulainya dari kawasan depan gedung TV RI Senayan. Namun sekelompok mahasiswa terlihat membakar ban di beberapa titik di jalanan, menimbulkan asap yang cukup tebal. Terdengar pula suara mirip letusan. Tak lama setelahnya, aparat kepolisian menembakkan water cannon agar masa mundur. Para demonstran kemudian mencoba membubarkan diri. Sebagian masa dari penguncuk rasa akhirnya masuk ke dalam jalan tol. Mereka memblokade dan menghentikan sejumlah kendaraan di dalam jalan tol. Akibatnya, mobil-mobil pun terpaksa mengambil... Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton